Intro Hai para pencinta Timnas Indonesia Apa kabar semuanya? Baik-baik ya Yang jelas Timnas Indonesia berhasil bikin kejutan di ranking FIFA pada bulan September 2024 Dan tak tanggung-tanggung Indonesia masuk dalam 3 besar negara Asia yang ranking FIFA nya naik paling pesat Yang jelas ini bukan cuma ngomong doang tapi fakta Dua pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Australia Bikin peringkat Indonesia naik 4 tingkat sampai posisi 129 Keren kan? Jadi begini ceritanya Pada tanggal 5 September 2024 Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia Siapa yang sangka kita bisa menahan imbang Arab Saudi sang tuan rumah dengan skor 1 sama Bahkan Indonesia bisa mengungguli lebih dahulu dengan skor 1-0 Lewat gol yang diciptakan oleh Ragnar Urat Mangun yang sedikit tersentuh oleh Sunny Wals Nah bukannya mau sombong tapi hasil itu menambah poin kita di FIFA Total 6,88 poin Tak berhenti disitu karena seminggu kemudian Tepatnya pada tanggal 10 September 2024 Tepat timnas Indonesia main melawan Australia Lagi-lagi kejutan diciptakan oleh Indonesia Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 si langganan Piala Dunia Australia Laga yang digelar di stadion utama Gelora Bung Karno Menambah poin untuk timnas Indonesia 8,57 poin ke ranking FIFA Wow luar biasa Keren 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 Kalau dihitung-hitung dari dua laga tersebut Timnas Indonesia total dapat tambahan 15,44 poin Dan tentunya ini bikin kita jadi negara Asia ketiga Dengan peningkatan poin terbanyak selama September 2024 Nah diatas kita ada Brunei Darussalam Wow luar biasa tetangga kita ini Kemudian ada Uzbekistan Brunei Darussalam sepertinya lagi on fire Negara tetangga kita ini dua kali menang saat melawan Makau Dan tentunya Brunei berhasil mengumpulkan 25,10 poin Sementara Uzbekistan menambah poin 15,64 poin Setelah mengalahkan Korea Utara Ini juga jadi catatan penting buat kita Bahwa timnas Indonesia sekarang di posisi ke 129 dunia Naik 4 tingkat Meskipun masih jauh dari negara-negara top Tapi langkah ke depan ini sangat berarti Yang pasti kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia akan bertandang ke Bahrain Tepatnya tanggal 10 Oktober 2024 Sebagai informasi buat kamu semuanya Bahrain di laga perdana berhasil mengalahkan tuan rumah Australia dengan skor 1-0 Meskipun Bahrain sempat bikin Australia Kader mereka juga baru saja dihajar Jepang 5-0 di kandang sendiri Jadi jangan takutlah peluang kita masih ada untuk meraih poin di Bahrain Nah lalu gak berhenti di Bahrain 5 hari kemudian Indonesia akan terbang ke China Nah China juga sepertinya lagi terpuruk Di laga perdana China bertandang ke Jepang Namun China dipermalukan dengan skor 7-0 oleh Jepang Kemudian di laga kedua China sebagai tuan rumah dipermalukan oleh Arab Saudi dengan skor 2-1 Yang jelas ini kesempatan bagus buat Timmas kita Siapa tahu kita bisa curi poin di dua laga tersebut Ya kan? Yuk kita terus dukung dan doakan Semoga Timmas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Siapa tahu nantinya Timmas Indonesia bisa memberikan kejutan lebih besar lagi Sub indo by broth3rmax